Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel youtube Rania Kitchen Kali ini saya akan membuat bolu pandan santan Ini menggunakan metode all in one, hanya dengan 3 butir telur, hasilnya itu lembut banget, moist Nah mau tau apa saja bahan dan bagaimana cara buatnya, langsung aja tonton videonya Langkah pertama, siapkan loyang Saya akan olesi loyang dengan karlo 1 sendok teh margarin 1 sendok teh minyak goreng Lalu tambahkan 1 sendok teh tepung terigu Jadi untuk perbandingannya ini 1 banding 1 ya Setelah bahan dituang, kita aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata seperti ini, kita oleskan karlo ke seluruh permukaan loyang Nah seperti ini ya, sudah selesai diolesi dengan karlo Kita sisikan dulu Lanjut siapkan wadah Masukkan 3 butir telur ukuran sedang 100 gram gula pasir Setengah sendok TSP Selanjutnya saya tambahkan 1 saset santan instan kemasan 65 ml Untuk mereknya bebas ya Di sini kita menggunakan metode all in one Jadi masukkan 90 gram tepung terigu 20 gram tepung maizena Total tepungnya ini sebanyak 110 gram Jika tidak ada maizena, boleh gunakan tepung terigu sebanyak 110 gram Kita saring dulu ya tepung terigunya Setelah selesai disaring, langsung aja kita mixer Ini ditekan-tekan dulu agar tidak berterbangan Nyalakan mixer, gunakan kecepatan rendah terlebih dahulu Setelah semua bahannya tercampur, naikkan menjadi kecepatan maksimal Buat kalian yang baru bergabung dengan channel Rania Kitchen Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Ini sudah saya mixer, kira-kira 10 menit Kelihatan adonannya sudah mengembang, kental, sudah putih, dan berjejak seperti ini Jika adonan sudah seperti ini Sudah bisa kita matikan mixernya Selanjutnya tambahkan 100 gram margarin yang sudah dilelehkan Untuk kondisi margarinnya, pastikan sudah hangat Tuang semua margarin Lalu nyalakan kembali mixernya, gunakan kecepatan paling rendah Di mixer hanya sampai tercampur saja Setelah tercampur, matikan kembali mixernya Lalu tambahkan 1 sendok teh pasta pandan Kita nyalakan lagi mixernya, tetap gunakan kecepatan paling rendah Mixer hingga warnanya tercampur rata Nah ini pasta pandannya, sudah tercampur rata, matikan mixernya Saya lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada bahan yang mengendap di bawah Karena biasanya itu, margarin suka mengendap di bagian bawah Jadi pastikan seperti ini ya, sudah tidak ada lagi endapan margarin di bawahnya Sekarang saya akan ambil kira-kira 3 sendok makan Nah seperti ini, 3 sendok makan Lalu saya tambahkan dengan pasta coklat Bisa juga gunakan pasta mocha ya Jadi sesuaikan saja dengan selera masing-masing Dan ketersediaan bahan yang ada Kita aduk hingga benar-benar tercampur rata seperti ini Selanjutnya kita ambil loyang yang sudah kita siapkan tadi Sekarang kita tuang adonan ke dalam loyang Loyang yang saya gunakan ini, diameter 18 cm Tuang semua adonan ke dalam loyang Setelah diratakan permukaannya Lanjut, saya sisir menggunakan tusuk sate Ini fungsinya untuk membuang gelembung-gelembung yang ada Oke, setelah selesai disisir Sekarang hentakkan loyang beberapa kali Ini juga berfungsi untuk membuang gelembung yang terperangkap di dalam adonan Ini adonan coklat yang tadi sudah saya masukkan ke dalam plastik Selanjutnya Kita semprotkan seperti ini Setelah selesai disemprot Boleh ditarik-tarik seperti ini ya Ini saya buat seperti ini Kalau mau motif yang lain juga boleh Nah, sudah selesai Sekarang adonan ini sudah siap untuk dipanggang Kita panggang adonan ke dalam oven yang sudah sebelumnya dipanaskan Panggang dengan suhu 180 derjat menggunakan api atas-bawah selama 45 menit Setelah 45 menit dipanggang, kita lihat bolu pandannya sudah matang Keluarkan bolu dari dalam oven Dan selagi panas, kita hentakkan beberapa kali Agar bolunya tidak terlalu turun Selanjutnya, langsung saja kita keluarkan bolunya Ini saya sisir sedikit pinggirannya Karena tadi ini agak berlebih ya Terlalu penuh Lanjut, keluarkan bolu dengan cara dibalik Bolunya tidak lengket sama sekali Karena tadi kita menggunakan olesan Carlo Tuh, hasilnya cakep banget Teksturnya seperti ini ya Menul-menul Untuk bagian atasnya sedikit retak tidak masalah ya Sekarang kita potong bolu Dari potongannya ini Kelihatan bolunya itu lembut banget Kita ambil satu Tuh, kelihatan kan Teksturnya itu sangat lembut Mois Kelihatan ya, lembut banget teksturnya Sekarang kita akan buka Bagian dalamnya seperti ini Pori-porinya sangat halus Saya akan cobain Bismillah Hmm Ini enak banget Wangi aroma santan dan pandannya itu berasa Dimakan lembut tidak seret di tenggorokan Buatnya gampang banget ya Cukup sekali aduk semuanya Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih